Kamu tahu nggak sih, ternyata saat kita ingin menulis harga, itu ada strateginya loh. Gimana caranya harga yang kamu lihat bisa lebih menghipnotis customer. Nah, caranya gimana? Akan kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Joe Andres dari Social Media Market. Kita ada di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial. Jadi, seperti topik kita hari ini, teman-teman, kita akan bahas 5 tips menulis harga yang menghipnotis customer. Jadi, buat teman-teman yang menulis harga, ya mungkin menurut teman-teman, harga itu memang penting ya. Ditulis yang pakai trik-trik atau strategi apapun, itu penting banget, teman-teman. Dan strategi ini juga sudah diterapkan di mana-mana, teman-teman. Jadi, sayang banget kalau kamu nggak menerapkannya. Nah, apa aja itu? Langsung aja masuk ke layar laptop saya, teman-teman. Jadi, 5 tips untuk menulis harga yang menghipnotis customer itu ada beberapa. Yang pertama, walaupun teman-teman mungkin terlihat klasik ya, tapi nanti di akhir slide itu ada informasi penting. Yang pertama adalah pakai harga coret, teman-teman. Yang kedua adalah berikan warna yang berbeda dan font yang lebih besar. Yang ketiga adalah gunakan akhirat sembilan. Yang keempat adalah gunakan KA, dibandingkan menulis secara lengkap. Yang kelima adalah dipecah-pecah sampai jadi harian, teman-teman. Jadi, itulah yang bisa teman-teman pelajari dan kita bahas dulu dari topik yang pertama, teman-teman. Pakai harga coret, teman-teman. Jadi, harga coret itu mungkin terkesan simple gitu kan, dan semua orang pakai, teman-teman. Tapi, karena semua orang pakai, teman-teman, tentu ini bisa berarti bahwa strategi ini cukup ampu, teman-teman. Kenapa? Karena saat kita melihat harga coret, itu ya namanya orang kan semua ingin diskon gitu ya. Pasti dong, teman-teman pasti suka yang namanya diskon, potongan harga. Nah, dengan kita memberikan diskon, teman-teman, atau harga coret, orang itu akan lebih merasa kayak, oh, saya dapat sesuatu yang lebih murah gitu kan ya. Nah, jadi, kamu bisa memberikan harga coret ini, teman-teman. Contohnya seperti ini. Ini paling sering dipakai itu di landing page sama WA sih biasanya ya. Landing page contohnya seperti ini, ya dari kelas Instagram organiknya Niko Julius. Teman-teman bisa lihat, di sini menggunakan harga coret gitu kan. Jadi, Rp399.000, jadi Rp199.000 gitu kan ya. Nah, sementara ini di WA, ini saya dapat projes gitu kan. Dan saya capture buat teman-teman, akan teman-teman juga bisa lihat. Jadi, dengan kita memberikan harga coret seperti ini, teman-teman, itu orang akan merasa kayak dapat sesuatu yang spesial gitu kan. Tapi pastikan, teman-teman, ya saat kamu memberikan harga coret ini juga hati-hati. Karena kalau misalkan kamu memberikan harga coretnya hari DCA sekian, di Rp1.000.000. Terus DCB berbeda, nah itu yang harus hati-hati ya. Jadi, harga coret ini ya cukup ampuh, teman-teman. Tapi, ya agak tricky juga sih dalam kita memakainya ya. Oke. Yang kedua adalah berikan warna yang berbeda, teman-teman. Jadi, saat kamu melihat warna yang berbeda ini, contohnya seperti ini, apalagi tambahin kata-kata saja gitu ya. Atau cuman gitu kan, cuman Rp99.000 saja. Bahkan ada yang lebih ekstrim itu ada yang jual rumah gitu ya. Cuman 2M saja gitu ya. Nah, itu dengan kita menambahkan kata-kata seperti itu, itu kan terkesan kayak ya murah banget gitu kan ya. Nah, terus contohnya seperti ini, jadi kamu bisa mencoret harganya dari Rp198.000 jadi Rp99.000 saja gitu kan. Cuman ini ada beberapa pendapat sih, teman-teman. Ada yang bilang bahwa kalau harga atau font yang lebih besar atau warna yang beda, itu kita harus kasih di diskonnya, bukan di potongan setelah diskonnya. Ada juga yang berpendapat seperti ini, yang setelah potongan diskonnya, itu yang kita besarkan. Nah, ini yang kamu bisa testing. Cuman sepengalaman kita dan apa yang kita praktikan, itu kita paling sering pakainya itu di ini ya, apa harga setelah diskonnya yang kita besarkan dan kita berikan warna yang berbeda. Kenapa? Karena itu kan kesannya itu yang menunjukkan, teman-teman, ke orang lain. Karena teman-teman maju tahu bahwa orang itu nggak baca copywriting, teman-teman. Orang itu nggak baca tulisan kamu. Mereka itu screening. Screening apa? Melihat sekilas. Jadi kalau teman-teman nggak sadar, coba teman-teman analisa diri teman-teman ya. Saat teman-teman melihat landing page atau tulisan yang panjang, itu kan biasanya kita nggak baca. Kita lebih kayak scrolling aja. Nah, saat kamu melihat warna yang berbeda seperti ini, ini bisa membuat kamu berhenti scrolling, teman-teman. Jadi lebih screening orang lain untuk bisa berhenti scrolling. Oke? Jadi kamu bisa coba cara yang ini juga. Terus pastikan warnanya itu juga berbeda ya, teman-teman ya. Sama warna slide-nya ya. Contohnya seperti ini, apalagi khususnya di landing page gitu kan. Contohnya kalau kamu lihat di landing page-nya Nico Julius, itu dia pakai warna hijau, teman-teman. Sangat-sangat berbeda kan dengan warna yang lain. Jadi kalau biasanya itu pakai warna merah juga boleh, hijau juga boleh, teman-teman. Yang pasti, pastikan warna itu berbeda, teman-teman. Karena lebih, ini ya, membuat orang itu stop scrolling saat warnanya berbeda. Oke? Terus yang ketiga adalah gunakan akhirnya 9. Ini klasik sih, teman-teman. Tapi cukup ampuh juga. Ini nggak hanya dipakai di online, tapi offline pun juga pakai. Seperti kalau kamu lihat supermarket gitu kan. Ya, supermarket, supermarket, apapun itu, biasanya itu, kalau misalkan harganya 14 ribu gitu kan. Itu biasanya nggak 14 ribu pas gitu yang ditulis. Tapi 13 ribu, katakanlah seperti ini, 13 ribu 590 gitu kan. Atau 13 ribu 990 gitu kan. Kenapa ini penting, teman-teman? Karena saat kita melihat gitu kan, harganya 13 ribu 990 atau 19 ribu 990, orang itu akan mengasumsikan bahwa, ya, nggak sampai 20 ribu kok, murah kok. Ya, karena kita menggunakan akhirnya 9. Jadi kamu bisa pakai strategi ini. Bahkan kalau kamu lihat di, ini ya, kelas Facebook Instagram S-nya nicojulis.com juga pakai angka 298 ribu. Jadi alih-alih 300 ribu, tapi 298 ribu, teman-teman. Atau 299 ribu. Itu juga cukup ampuh, teman-teman. Dan bisa kamu pakai, bisa kamu terapkan juga dalam strategi menulis harga yang kamu pakai. Yang keempat adalah K, ya. Jadi K ini juga sebenarnya simple gitu kan, klasik gitu kan. Jadi K itu adalah kelipatan dari seribu gitu kan. Jadi kalau kita menulis RP 500 ribu gitu kan, itu kan banyak gitu kan, kayak mahal banget gitu kan. Tapi kalau 500k aja, orang itu biasanya, biasanya gitu kan, mempersepsikan bahwa, ya, cuma 500k aja kok, nggak terlalu mahal gitu kan. Itu ada juga, teman-teman. Sama halnya ada yang bilang 500 ribu dengan setengah juta. Nah, setengah juta itu kan terkesan, ya, lebih anu kan, ya, dibandingkan 500 ribu gitu kan. Jadi ya, kamu bisa pakai strategi ini juga. Nah, jadi 500k aja kok gitu kan. Jadi nggak ditulis lengkap, tapi ditulis ditambahkan K. Ini juga banyak dipakai strategi seperti di cafe-cafe juga biasanya, 10k, 20k gitu kan. Nggak disebutkan yang panjang, ya. Yang kelima adalah di pecah-pecah. Ini juga bisa kamu pakai untuk produk atau jasa yang sifatnya itu reka-reka atau berulang. Jadi kalau misalkan mereka harus bayar bulanan gitu kan, ya, biasanya kalau kita tulis 600 ribu sebulan, itu kan kayak, oh, berat banget gitu kan. Atau yang langsung 1 tahun itu berat banget, makanya di pecah-pecah. Jadi 1 tahun biasanya di pecah-pecah jadi perbulan. Atau yang dari perbulan itu biasanya di pecah-pecah jadi yang perhari. Itu juga saya pernah lihat beberapa brand yang menggunakan strategi ini, teman-teman. Dan strategi ini juga bisa kamu terapkan juga dalam bisnis produk atau jasa kamu, khususnya kalau produk-produk reka-reka. Jadi bisa kamu tes aja gitu kan. Ya, bagus atau nggaknya, ya harus kamu tes sendiri memang. Dan yang terakhir, teman-teman, tips tambahan. Ini yang sering saya lihat banyak orang melakukan kesalahan ini. Sebenarnya nggak salah sih. Cuman, ya kalau misalkan kita mengikuti standar POEB gitu kan, pedoman umum kejaan bahasa Indonesia, yang mana antara RP dan bilangan itu nggak perlu spasi dan titik, teman-teman. Jadi banyak orang itu kan antara RP dan bilangan itu di spasi kayak gini. Nah ini kan di spasi gitu kan, terus ini diberikan titik gitu kan. Itu sebenarnya nggak perlu, teman-teman, dalam standarnya POEB. Kenapa? Karena kalau kita spasi seperti ini, ini mungkin nanti ada orang yang nakal gitu kan. Dalam arti nakal itu ditambahkan angka 1 di sini, atau ditambahkan 2. Itu kan maknanya jadi beda, teman-teman ya. Jadi Rp199.000 dong, bukan Rp199.000 ya. Makanya kalau menurut POEB itu nggak boleh ada spasi atau titik. Soalnya seperti ini, langsung dikabung gitu kan ya. RPR199.000 ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja sih tentang gimana sih cara kita menulis harga gitu kan, yang bisa meng-notice customer. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kamu terapkan. Dan harapannya adalah setelah kamu nonton video ini, ya penjualan kamu bisa lebih meningkat gitu kan. Bisa mendapatkan respon yang lebih banyak ya. Pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial. Kamu juga boleh banget, teman-teman, untuk berikan kritik dan saran, teman-teman, terkait video ini. Kamu mau kita bahas apa, juga boleh banget ditulis. Kamu ada pendapat apa, atau ada saran apa yang membuat kita lebih baik, itu juga boleh banget. Kita sangat terima, dan kita selalu membaca komen kamu satu-satu. Itu aja dari saya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Selamat menikmati.